Sebagai metode dari dosen atau dosen terhenti Dengan kasus Ibu Luki usia 30 tahun dengan pendidikan tamat SD Maaf, Ibu Eva usia 30 tahun dengan pendidikan SD Saat ini sedang mengandung dengan usia kehamilan 20 ribu Dengan status optetri G3P1A1 Dengan jarak kehamilan dengan sebelumnya yaitu 10 tahun Masalah kesehatan dialami oleh Ibu Eva mengalami pusing dan muntah-muntah Sejak trimester pertama belum pernah melakukan pemeriksaan AMC Dan kelahiran pertama dengan buku bayi Bu dosen, kemudian saya sendiri kade dan petugas kecehatan dari Peskesmas Dan mahasiswa datang berkunjung ke rumah Ibu Eva dan Pak Katoni Alhamdulillah, sehat ya, kembali Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat ya, kembali Jadi ini, ini kulu Karena pita itu Saki Ibu Kadar informasi Terusnya putra ini yang dihidupkan Kehidupan, kemudian mas Pak Katoni Sehabit di Bansar Bulan Tapi terusnya Ibu Kadar, buatan puluh, ikan periksaan Nah, ini kekendalesan Unten program Saking Pemerintah Unten pendampingan Saking Mahasiswa Terus di puluh rombongan, ini kali Ibu Kadar, Bu Nova Untuk panggil, kita ternyata lebih apa Terus ini, untuk di dosen Saking Universitas Pak Sumakmur Dan ini untuk Bapak Mahasiswa Saking panggil, ini Bapak Mahasiswa ini Bede, dengan selanjutnya Dan ini, Mbak Eva selama proses ini Saking panggil, pesannya panggil sehat Dan ini sekaligus nonton panggil Saya panggil ke disesi, Pak Saya panggil ke tempat, ini Hantadu, Bu Enhan Baik Mahasiswa ini Baik, masak Bu Digi Ya, maik, Pak Cerangis, ya Bu, Bu Siap, Pak Bu, Bu Kiana Bu, Bu Bu, Bu Bu, Bu 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 Halo, Pak Tony, Pak Edi, Pak Juwaji, karena pake tren nantinya, Pak Yuki, maka mereka baca cerita-cerita, pokokan, kalau pake tinggal di kondisinya, Pak Eva, saya ini nanti pradio gini, Pak Eva, nanti berubah, periksaan, tembus kesempatan, tembus kesempatan, tembus kesempatan, tembus kesempatan, Saya ini pun pake Mbak Yuki, mungkin si Pak Eva yang paling diputur, sehingga kejangan ke Mbak Eva, nanti berubah. Terima kasih. Kira-kira aku kali ini dulu, beri perewan Erva, tingkan, sama ini kau sawat ambil, sepuluh kansal sasi. Iya, kansal sasi. Sampai kansal sasi, gila. Ini kau menawai ibu wantan pendala, masalah, terus berdek, butuh informasi kesehatan. Saga, konsultasi kali Mbak Yuki. Dan kau mau lo makanya bayar, kau buat tepung? Uang yang periksaan kau bayar ya, Bu? Bu, Eva punya BPCS buat tepung ya? Saya punya jam kesempatan. Oh, bisa dipake, jadi bisa dimanfaatkan ya, Bu ya? Oke, mungkin selanjutnya Mbak Yuki, nanti untuk perjalanan hari ini silahkan Mbak Yuki melakukan pendekatan dulu dengan keluarga selanjutnya. Nanti Mbak Yuki di awal melakukan kajian selanjutnya. Nantinya akan kita buka dengan sarang. Mbak Yuki di awal melakukan pendekatan dulu dengan kajian selanjutnya. Mbak Yuki Ibu. Eh, gregat-gregat. Gara ObsARK Yuki Nanti, Hosok Ibu Payan, Ini nge-tong, ngapain ibu, saya maaf Biar ibu, saya maaf, saya maaf, saya maaf, saya maaf, saya maaf, saya maaf Karena ibu, saya maaf, saya maaf Saya maaf, ibu, ibu, untuk kemimpinan ini Yang pertama, ini sudah anak usia 10 tahun Yang kedua, kemarin, saya kerja di kegumuran Ini yang ketiga, ya Oke, ya. Sampur nantai tiksak apa dereng? Dereng nih, Bu. Lalu alas aja kaya ngapun ibu. Mungkin nanteng sih ngantar rakan, Bu. Ngantar rakan mau nanteng. Terus, neng baka aku nih, lah harusnya beriksa. Jadi kembali bapak putri juga anaknya semua lah suruh mong. Ya, baka aku, kaya itu. Agar bapak, Bapak, anu, anu, apa, Nasa tak putih ga? Ya, Nasa tak pernah. Sebermuker, tapi ya, pokoknya gak, gak bukan. Betul, ya. Ini nanti salah pengadar, Bu Nova, eh, Bu Nova. Bu Eva, seharusnya itu, lakukan pemiksaan gitu. Ini kan baru trimester kedua, ya. 5 bulan, 2, ya. 2 bulan, maksudnya di kehamilan, di bulan, bulan kedua. Di trimester kedua. Nah, itu, eh, dalam pemiksaan minimal itu 4 kali. Ya, minimal itu 4 kali. Jadi, untuk bisa, apa, melihat, nanti ada kecil atau kegaguan apa yang menyertai dalam kehamilan, harusnya itu, apa? Melakukan pemiksaan. Gitu. Nah, nanti, mungkin motivasi dari suami, keluarga, yang bisa membantu, ya. Ya, ada, ya. Dan, apa nih, kok? Kehamilannya lancar, sehat. Wah, Pak. Kejumlah, ya, Pak. Saya sebenarnya juga pengen teks, abu, tapi mau tenang ke sini, nah, kita lah. Mungkin. Kejumlah, ya, Pak. 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 Oke, Bu. Niki, eh, eh, dengan adanya program yang dinamakan osok, jadi, nanti, eh, kedepannya, ibu tidak perlu khawatir, akan kesulitan, apa namanya, untuk mencari pendamping ketika memperobatkan fasilitasnya. Nanti, akan dipasilitasi oleh mahasiswa kami, untuk, eh, apa namanya, menentukan, eh, solusi, untuk yang kira-kira bisa di, dan memberikan ke ibu, untuk mengatasi masalah-masalah kira-kira. misalkan, misalkan, apa namanya, ibu, perutu, pendamping, untuk, kalau, kalau mau, mahasiswa, kalau mahasiswa, kalau mahasiswa, disediakan pendamping. Berarti, sering datang ke sini, ya, Pak Yogyak? Ya, nanti, eh, kedepannya, eh, kami, serta mahasiswa, mungkin, atau ibu, sering memujuk ibu, atau ibu, atau ibu, akan memberikan, eh, solusi, sedikit kesehatan, atau, eh, memberikan, apa namanya, penyuluhan-penyuluhan ke ibu, supaya ibu bisa, nantinya, bisa, melahirkan dengan selamat, bayinya juga sehat, ibunya juga sehat. Ibu, Ibu, dipercetakan, misal, periksaan itu, ke datang, puskesmas, atau ke datang, bidah desa, apa, mesti, katakan puskesmas, berikut? Kalau bisa, kalau misalnya, bidah desa juga tidak apa-apa, tapi, lebih baiknya, ke puskesmas terdekat, karena, di situ juga, fasilitasnya sudah, angkat. Ya, Mbak Kakum, Bapak, jadi, mungkin, eh, bisa, ini lagi ya, ibu, diajak, untuk periksa lagi, gitu, ya. Oh, siap, Pak, nanti, kalau misalnya, nanti ada kendala, saya, sama, mahasiswa beserta, metode dari, eh, akademi, kita akan bersama-sama. Jangan khawatir, Pak. Siap. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum. Oke, singkat cerita, eh, untuk kunjungan pertama, di kunjungan pertama, sudah dilakukan identifikasi masalah, kemudian, untuk, kunjungan kedua, singkat ceritanya, melakukan RTR, dengan pesen pemimpin, beserta mahasiswa. Itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.